Intro Tim pangan Kabupaten Majalengka yang dipimpin Kapolres dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengunjungi sejumlah pasar tradisional untuk mengetahui lonjakan harga kebutuhan bahan pokok jelang Ramadan 1440 Hijriah. Inspeksi mendadak ke pasar tradisional Kadipaten mengunjungi para pedagang sayuran, daging sapi dan daging ayam, beras serta ikan asing, namun harga relatif stabil. Harga yang cukup signifikan dirasakan pedagang sayuran pada bawang merah dan bawang putih. Para pedagang biasanya menjual seharga Rp20.000 per kilogram, namun saat ini barang bisa mencapai Rp40.000 per kilogramnya. Sementara kebutuhan pokok lainnya seperti beras mengalami penurunan harga yang biasanya dijual seharga Rp12.000 per kilogramnya, saat ini bisa mencapai Rp9.500 per kilogramnya. Untuk mengantisipasi lonjakan harga jelang Ramadan 1440 Hijriah, Pemkap Majalengka akan mengadakan operasi pasar murah di 26 kecamatan di Kabupaten Majalengka. Mungkin karena ketersediaannya, ataupun memang ada kenaikan dari pihak produsennya. Naiknya sekitar 100% tadi, dari harga Rp20.000 menjadi Rp40.000 lebih. Insya Allah kita tetap jaga, tadi saya berdiskusi dengan Kepala Dinas Perdagangan bahwa akan diadakan kegiatan pasar murah, ya pasar murah, menyambut bulan puasa Ramadan tahun 2019 ini. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tiberata TV, Salam Tiberata!